Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya syarif waziz masih di game class of clan kali ini kita akan mengatakan base di aset plus menggunakan mantra kelawar baik, sebelanjutnya videonya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak akan menggunakan video-video saya yang lainnya oke, kita lanjut ke videonya jadi guys di video kita kali ini ada bermacam-macam serangan menggunakan mantra kelawar pada tone hall level 11 oke, kita lanjut ke videonya oke, kita sudah masuk ke base yang pertama oke, kita turunkan disana di atisi kiri atas naga elektronnya teman-teman oke, kita turunkan kita turunkan pendokatan walk kita turunkan golem ice nya untuk mengatasi pasi single internal tower oke, jadi jenis sudah keluar guys disitu kita turunkan paskan utama kita kita turunkan hop dan juga healer airtrip queen dan juga fireparking nya oke, mesin penghubungan masih mendorong sampai ke arah tor hall guys oke, kita turunkan lagi disitu dapat kabar tahan fireparking nya mati guys terkena Inverno Tower tunggal ya oke, kita turunkan mantra kelawar mantra kelawar udah mulai keluar mengajukan Inverno Tower masih mantra kelawar ada tes sekumpulan tes lah disitu kita hancurkan lagi tersebut tersebut 1-2-3-4-5-5-5 lagi pertahanan dari musuh kita setelah lagi wizard tower nya oke, hancur wizard tower nya musuh utama dari mantra kelawar ini wizard tower ya guys oke tinggal ratanya saja ini guys tunggu ratanya aja masih lama ya mencicil satu demi satu satu arah peka masih ada cair masih ada manca kelawar masih ada fireparking dan juga gangguan nya sudah almarhum guys oke, sabar kita guys menandu detik-detik kemanaan oke, bangunan terakhir hancur guys oke, kita lanjut aja ke video berikutnya oke, jadi ini adalah base nomor 2 ya oke, kita turunkan naga elektronya untuk membersihkan sekitaran di pinggir-pinggir di pinggir-pinggir bangunan musuh guys agar pasukan utama kita nanti bisa menjebol ke arah tengah ya ke arah ikil artileri oke, kita sabar kita turunkan pk 3 pk disitu kita turunkan pendek 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 tembok parking beach hauler healer dan juga ada queen dan warden nah itu kan ada lava milik musuh guys masih ada ini kita juru wardennya oke, lava yang masih belum mati oke, kita sabar lagi hancurkan ikil artileri oke, masuk lagi oke, pendek 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 oke, akhirnya keluar udah sampai di tonal akhirnya marionnya kita kita turunkan di atas spell kelawarnya kita sabar as infinite tower menyusahkan sekali kita sabar as lagi wizard tower nya agar tetap selamat spell kelawar kita pas fps lagi oke, pemberan utama kita memang disini adalah spell kelawar sendiri ya oke, tinggal menunggu detik-detik kemenangan guys oke, hancur semua pertahanan dari musuh guys pertahanan dari musuh guys oke, hancur semua kita tinggal skeleton ya masuk tinggal 2 bangunan tiga bangunan oh, tiga bangunan guys iya, dihancurkan archer ya oke, udah rata guys oke, kita lanjut aja ke base yang berikutnya oke, kita masukin base yang ketiga oke oke, masih strateginya masih sama kita turunkan dulu naga elektro untuk membersihkan pinggir-pinggir dari bangunannya ya bangunannya ya agar pasukan utama kita dapat masuk ke jantung dari base ini ya oke, pelan-pelan kita hancurkan pelan-pelan kita tunggu aja naga elektro selesai reaksi oke, kita turunkan pk-nya satu demi satu kita turunkan pendobrak temboknya oke kita turunkan berking witch tidak lupa bowler healer archer queen iya jemuzi mulai ke luar guys ini battle tower masih memburu bobarking kita akhirnya mati guys terkena single ini battle tower oke, masih serem ini ya masih tersisa anak-anak dari lava yang jadi jadi dari musuh oke, kita turunkan sebagi lawannya di atas melancurkan bagian-bagian atas dari pertahanan musuh kita spell s wizard tower spell s lagi wizard tower masih tertinggal satu wizard tower oke, wizard tower kita s lagi semoga ini menutup ya guys wuuuh tinggal x-book double can dan juga satu hancur tower rata 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 pelan-pelan guys masih dalam penyelesaian meratakan base musuh oke mantara kelawar seperti kupu-kupu ya kalau dari jauh cuman warnanya biru oke babaking musuh disitu sudah serang oleh mantara kelawar kita ya tinggal tiga bangunan satu dua satu selesai guys oke ini adalah seberikut ini adalah base terakhir ya 11 menyerang menggunakan spell kelawar ya oke jadi ini adalah base terakhir kita guys seperti ini ini sudah sekali jika menggunakan pasukan udara oke kita turunkan disitu naga elektronya agar seperti biasa naga elektronya itu kita turunkan untuk meratakan sisi pinggir dari base dari musuh ya jika kita menggunakan pasukan darat agar pasukan utama kita dapat menusuk ke jantung pertahanan musuh ini biasanya di tengah-tengah seperti ini ya oke kita turunkan healernya ada other queen bahwe nya dan water guys oke lupa masuk expo ada CJ dari musuh lava dan juga balon lava lon oke disitu kita spell kelawar di inventor tower musuh kita spell disitu itu guys iya spell kelawar kita masih kesana kita spell eh wizard tower nya tinggal satu guys spell nya spell enter queen sabar ya oke spell S lagi wizard tower nya dapatkah ini rata oh bisa rata ini guys oh tapi habis spell kelawar nya ya emas tapi masih ada pasukan di belakang nya yaitu other queen dan juga pk oke penyelesaian aja ini guys huh ini alat cergin musuh tekbas menggunakan pk ditepas oleh pk guys langsung mati ya 2 kali pukul ajal pk cipakan drape trap nya musuh mulai berada di atas ini guys ya lebih seperti ini oke sabar guys tinggal 3 bangunan terkena ini tinggal tonal nya rata akhirnya guys oke jadi itu tadi serangan menggunakan spell kelawar pada tonal F11 ya jika kalian mempunyai tonal F11 bisa meniru seperti yang saya lakukan ini ya baik cukup sekian video kita kali ini mohon maaf jika ada salah kata terima kasih sudah menonton videonya sampai habis semoga kalian terhibur jangan lupa like share dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih